Candi Borobudur adalah candi buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangunan lima segi empat. Candi ini mempunyai banyak relief dan juga stupa. Karena kemegahan dan ukuran candi membuat pesona candi bak seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan dari arah kejauhan telah nampak dengan jelas akan pesona dari candi ini. Candi Borobudur terdiri dari tiga buah tingkatan. Tingkatan pertama atau paling bawah disebut dengan kamadatu. Pada bagian akhir ini terdapat relief yang berjumlah 160 buah. Relief tersebut mengandung suatu kisah tentang berbagai macam kisah tentang dosa. Pada tingkat yang kedua yaitu rupa datu. Pada tingkat ini berupa empat buah teras. Teras itu seolah membentuk lorong yang berputar. Di tingkat rupa datu terdapat 1300 relief. Sedangkan pada tingkat kedua ini terdapat beberapa patung buddha berukuran kecil. Jumlah keseluruhan patung buddha yaitu 432 patung. Patung itu terletak di dalam suatu relung terbuka yang ada di sepanjang pagar langkan. Pagar langkan adalah suatu bentuk peralihan dari rupa datu dan arupa datu. Tingkat yang paling atas yaitu arupa datu. Khusus untuk tingkat ini sama sekali tidak dihiasi relief pada dindingnya. Bentuk dari lantai arupa datu yaitu lingkaran. Di sini ada 72 stupa kecil. Semua stupa kecil tersusun atas tiga buah barisan yang seolah mengelilingi stupa induk. Bentuk dari stupa kecil menyerupai lonceng. Di dalam stupa terdapat patung buddha. Di bagian tengah arupa datu terdapat sebuah stupa induk. Stupa ini memiliki patung buddha dan mempunyai ukuran paling besar daripada stupa lainnya. Terima kasih telah menonton!